Halo Traders, jumpa kembali dengan saya Ricky Ferlianto dalam program VB News Market Review and Outlook 24 sampai dengan 28 Agustus 2020. Minggu lalu pasar investasi diwarnai dengan sejumlah isu, antara lain tertundanya paket stimulus pemerintah Amerika Serikat dan data ekonomi Amerika Serikat yang umumnya membaik memicu pengharapan akan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Sementara itu ketegangan Amerika Serikat dengan China masih terus berlangsung dengan tertundanya review daripada kesepakatan perdagangan fase yang satu. Pasar saham bergerak variatif, sementara emas mengalami penurunan pada minggu yang kedua dan dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan pada hari-hari terakhir setelah mengalami penurunan yang panjang. Bagaimana dengan minggu berikutnya? Isu mengenai virus corona, ketegangan Amerika Serikat dengan China, pengharapan akan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, masih akan mewarnai pergerakan pasar minggu depan. Seperti apa dinamika pasar pada hari-hari ini? Berikut detail daripada VBistius Market Review and Outlook 24-28 Agustus 2020. Indeks harga saham gabungan mingguan mengalami kenaikan 0,48% ke level 5.272 di dalam minggu yang singkat dan diwarnai dengan aksi profit taking. Ini merupakan penguatan minggu yang kedua. Bagaimana dengan minggu depan? Diperkirakan indeks harga saham gabungan masih ada dalam bias positif. Rupiah Rupiah mengalami kenaikan 0,16% ke Rp14.772 per USD. Menguatnya, Rupiah terjadi pada hari-hari terakhir daripada pergerakan pasar. Bagaimana dengan minggu depan? Kemungkinan Rupiah masih akan mengalami penguatan. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang berlaku sekarang. Dan juga Gubernur Bank Indonesia memberikan informasi bahwa perekonomian global mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi domestik juga mengalami perbaikan di mana mulai terlihat pada bulan Juli 2020 setelah mengalami kontraksi pada triwulan yang kedua. Raca pembayaran Indonesia tetap baik di mana pada triwulan kedua 2020 mengalami surplus sebanyak 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar rupiah tetap terkendali. Selanjutnya, kondisi likuiditas lebih dari cukup. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kelancaran sistem pembayaran tetap berlangsung dengan baik. Sementara itu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan vaksin untuk COVID-19 produksi lokal yang sepenuhnya dibuat di dalam negeri dinamai dengan vaksin merah putih. Kita beralih ke pasar forex di mana USD mengalami rebound pada hari-hari yang terakhir bangkit dari kerendahan selama 52 bulan terdorong oleh kenaikan daripada aktivitas manufaktur Amerika Serikat di mana indeks USD mengalami kenaikan melewati level 93 ke 93,20. Sementara akibatnya Euro USD mengalami penurunan ke 1,1794 dan GBP USD masih tetap bertahan dan mengalami kenaikan ke 1,3085. USD-JP mengalami penurunan ke 105,76. Bagaimana dengan USD pada minggu depan diperkirakan masih akan berusaha untuk mengalami rebound. Kita beralih ke bursa saham di Asia di mana bursa saham Asia mengalami variasi mengikuti akan Wall Street yang juga bervariasi di mana Nikkei mengalami penurunan ke 22,920 dan Hang Seng mengalami penurunan ke 25,1114. Bursa Wall Street mengalami kenaikan oleh karena data manufaktur Amerika Serikat yang menguat di mana Dow Jones mencapai level 27,930 dan S&P 500 mengalami kenaikan mencetak rekor yang tertinggi di 3,396. Kita beralih ke pasar emas di mana emas mengalami penurunan ke level 1,940 USD per troy ounce. Ini merupakan koreksi untuk minggu kedua disebabkan oleh kenaikan dolar Amerika Serikat dan sentimen pasar yang positif. Bagaimana dengan minggu depan? Minggu depan kemungkinan emas masih mengalami tekanan turun sekalipun faktor-faktor bulis masih tetap ada yang akan mendorong emas untuk tetap mengalami kenaikan secara jangka panjang. Demikian program Fibisius Market Review and Outlook 24 sampai dengan 28 Agustus. Semoga bermanfaat bagi Anda. Stay safe, stay health, salam Fibis!